Bersama Rosylvia dari Giatri Tarot Kali ini pembacaan Tarot akan berjudul Dia pilih aku atau pelakornya Dia pilih aku atau pelakornya Yuk kita lihat teman-teman siapa yang dia pilih Dia pilih aku atau pelakornya Oke Disini ada kartu chariot ya Kartu chariot berarti adalah kartu yang berhubungan tentang Seputar pernikahan atau pergerakan yang maju ke depan Jadi sepertinya Ini bisa juga diartikan bahwa dia saat ini Akan lebih bergerak ke depan Dan dia sepertinya akan pergi Dalam arti dia ingin Melangkah pergi dari hubungan-hubungan yang ada Mungkin dia akan meninggalkan rumah ya Ada cita-cita seperti itu Kemudian disini Ada juga cerita tentang The Strength The Strength adalah sebuah kartu yang bercerita tentang Sebuah kesabaran Dimana kita harus menaklukan semua ego kita Atau kita harus mampu bersabar Atas sebuah masalah yang hadir Mungkin sih dia saat ini memang sedang memilih pelakornya Ada kemungkinan kuat saat ini dia memilih pelakornya Dan apakah dia akan kembali kepada kita itu Mungkin peluangnya bisa terjadi Tapi mungkin dalam waktu yang sangat lama Ya Kemudian disini saat ini dia memilih siapa Aku atau si pelakornya Ya ada Seven of Pentacles Kita lihat gerak-gerik dia Tindakan dia yang nyata saat ini apa Bukti saat ini apa Jika saat ini dia telah memang benar-benar mengabaikan kita Telah tidak ada kabar Tidak pernah kembali Dan dia lebih berat kepada si pelakor itu Ya kemungkinan berat Peluang kuatnya dia memang Memilih ke pelakor itu Ya Jadi teman-teman lihat fakta yang ada saat ini Di kartu Seven of Pentacles Namun Jika teman-teman merasa Mendapati tindakan dia memang lebih sayang kepada kita Masih ada perhatian kepada kita Mungkin ada peluang kuat juga Si dia akan kembali kepada kita Suatu saat nanti Jadi ini benar-benar kartu yang dilihat dari Bukti-bukti saat ini ya Ini bisa saja Dia pilih si pelakor itu Atau bisa saja dia pilih kepada kita Lihat bukti yang nyata Oke teman-teman Sampai jumpa dan terima kasih